Pangeran Siput menggunakan seekor ikan kecil untuk mengikuti kompetisi dengan saudara iparnya. Melihat pria itu memegang ikan kecil di tangannya. Semua orang ngetawain dia. Mertuanya marah-marah. Apa yang kamu pegang? Lihat menantu yang lain menangkap ikan besar. Bisakah kamu berhenti membuatku kehilangan wajahku? Tetapi pangeran Siput sama sekali tidak marah. Dia bilang orang-orang tunggu saya sebentar. Raja melambangkan untuk melihat apa yang akan dilakukan pangeran. Menantu yang lain masih saling berkoar-koar. Seberapa besar kamu menangkap ikan? Kali ini pangeran Siput membawa seekor ikan raksasa di dalam. Raja melihat seekor ikan raksasa. Selalu ada di tempatnya. Raja merasa ini sangat luar biasa. Pangeran Siput dengan seekor ikan kecil untuk sujud pada kakak iparnya. Aku menangkap dua dari mereka. Raja ke pangeran marahinya sampai pingsan. Ratu belajar tentang menantu yang aneh yang berbakat ini. Lalu akan pergi ke rumah Putri Bungsuku untuk berbicara dengannya. Putri Bungsu mengatakan kepada ibunya bahwa sebenarnya pangeran Siput melakukannya pekerjaan yang sangat baik. Hanya saja saya lebih tertarik bermain daripada bekerja. Sore-sore anak-anak lari ke rumah pangeran main bermain sama pangeran Siput. Ia suka bermain dengan mereka. Ia berlari ke lapangan bersama anak-anak. Kemudian bermain menunggang kuda dengan mereka. Kali ini kakak iparku menyelinap ke atas tu. Ia melihat semuanya. Mereka tahu bahwa pangeran Siput suka bunga merah. Para kakak ipar ngobrol bersama. Ternyata mereka ingin memberi pelajaran kepada pangeran Siput. Karena kamu membuat mereka kehilangan wajah mereka saat terakhir kali memancing. Setelah anak-anak pergi, pangeran tutup kembali merasa sedih. Ia mengingat masa-masa indah ketika bersama ibu angkatnya. Memikirkan hari-hari di mana pengawal itu kejam. Semakin saya pikir pangeran semakin saya sakit hati. Ia langsung nangis seperti bayi. Putri Bungsu juga tidak tahu cara menghibur pangeran. Hingga malam, pangeran masih dalam keadaan sedih, terbaring di tempat tidur menangis seperti bayi. Wajah ini benar-benar begitu tragis. Baru saja sekumpulan orang berpakaian hitam berlari menuju pangeran Siput. Setiap orang membawa bunga merah besar. Pangeran Siput langsung bahagia ketika melihat bunga merah. Ia terus menari dengan mereka. Saat ini orang berpakaian hitam memanfaatkan bunga merah untuk memikat pangeran Siput ke negeri lain. Mereka mengelilingi pangeran Siput lalu berbalik. Pangeran Siput langsung terjengang. Tidak lama kemudian pangeran Siput tidak bisa menahan diri. Dia langsung jatuh ke tanah. Kerumunan berbaju hitam sedang terbakar. Kemudian terus-menerus memandang pangeran Keong. Mereka ingin memberi pelajaran kepada pangeran. Tiba-tiba pangeran Siput bangun. Kamu meniup rumunan itu pergi. Mereka terbang keluar dan melompat. Kemudian pangeran Siput datang untuk memberikan beberapa tendangan kepada mereka masing-masing. Tidak ada yang kurang dari siapapun. Tiba-tiba seseorang mengambil sebuah instrumen. Akan meniupnya nanti, pangeran Siput berpikir mereka senang melihat diri mereka sendiri. Seharusnya telah meledakan lagu ucapan selamat. Setelah suara terbitlah, pangeran Siput mulai menari juga dan bersenang-senang. Sangat cepat sang pangeran Siput menjadi kesal. Karena dia sangat jahat, pangeran Siput merampok instrumen. Kemudian tiup sendiri dan menari. Kerumunan itu langsung ketakutan. Kali ini putri tidak melihat pangeran Siput. Ia segera membawa obor untuk mencari suaminya. Di sisi lain pangeran Siput masih di tengah hutan bersama pria berpakaian hitam dan mereka jatuh ke tanah. Mereka sangat terganggu mendengar suara instrumen tersebut. Pangeran Keong tidak pernah lelah. Seorang kakak ipar membuka mulutnya untuk memohon pangeran Siput agar berhenti meniupnya. Pangeran Siput melemparkan instrumen. Lalu mengambil bunga merah itu lalu melarikan diri. Putri tidak menemukan pangeran Siput. Lalu ia mengira ia melarikan diri. Putri sedih duduk di taman menangis. Saat ini pangeran Siput muncul di depan putri. Ketika melihat pangeran Siput, ia langsung bergegas memeluk rah. Kemana kamu pergi? Kupira kamu tidak kembali lagi. Pangeran Siput memeluk putri bungsu. Kemudian untuk menghiburnya. Akhirnya pangeran Siput kembali normal. Aku akan selalu bersama sang putri di masa depan. Sangat cepat para menantu kembali ke kerajaan. Sang raja lihat anak mantu pasti mengerti. Pasti mereka gagal lagi. Kalian membuatku kehilangan kesabaran. Putra mertua hanya bisa tunduk malu. Raja kerajaan bahwa ia akan melakukannya sendiri. Seorang menantu mengatakan mental pangeran Siput terlalu kuat. Tidak ada satupun saingan pangeran Siput. Kali ini raja ingin mengadakan lomba berburu. Putri bungsu masih perlu membungkus makanan untuk pangeran Siput. Aku juga akan menciun sang putri untuk selama tinggal. Kemudian pangeran Siput ke hutan. Pangeran melepaskan topengnya. Dia kembali ke bentuk lamanya. Di sisi lain kakak dan Ipar masih sangat romantis. Untuk pamit selama tinggal. Tunggu sampai mertua datang ke hutan. Melihat banyak rusa. Ketika mereka hendak pergi berburu, pangeran Siput itu memanggil rusa. Semua rusa berlari dalam satu arah. Mereka berlari seperti terbang ke pangeran Siput. Saat ini para menantu belum mengerti apa yang terjadi. Mereka tidak bisa menghindar sehingga mereka diinjak-injak oleh sekumpulan rusa. Mereka diinjak-injak begitu menyedihkan. Menantu itu penasaran mengapa kawanan rusa berlari searah. Pada saat mereka menemukan kawanan rusa. Mereka menemukan mereka berbaris di suatu tempat. Ini hal yang sangat aneh. Mereka berdua sangat sulit dimengerti. Tiba-tiba pangeran Siput muncul dari jauh. Ternyata pangeran Siput yang menyakiti mereka. Setelah berburu, sang menantu menghadap ke pangeran Siput. Dan menghampiri pangeran Siput. Tahukan kamu apa tujuan mereka. Seharusnya memberitahu saudara ipar. Hidungku memotong terakhir kali. Potong di mana kali ini. Tidak apa-apa untuk memotong kupingnya. Para mertua takut untuk kembali. Mereka memutuskan untuk mencoba kembali ke hutang. Tapi meskipun lama mereka mencari, mereka tidak menemukan umpan. Meskipun meniup alat panjat di pohon, menggunakan lampu dewa. Seorang ipar menggunakan senjata predatory. Tapi sayangnya ditembak ke sarang lebah. Pada akhirnya sarang lebah ke arah mereka, dan mereka dikejar lebar. Beberapa orang masih belum mengerti situasinya. Sehingga mereka berteriak dan melarikan diri. Sekumpulan orang dengan cepat terjun ke danau, untuk menghindari sengatan lebah. Kemudian si kakak ipar cuma bisa merangkak pulang. Mereka harus memohon pertolongan kepada pangeran Siput. Pengantin pria berharap pangeran Siput bisa berbagi mangsanya. Pangeran Siput mengatakan bisa tetapi mereka semua tahu apa yang diinginkan pangeran Siput. Karena aku hanya ingin menyerahkan hewan berburu kepada istriku. Jadi mereka harus menerimanya. Dan setelah di kerajaan mereka dimarahi sang raja. Karena telah gagal.